Jemah Tuhan salam sejahtera, shalom, selamat tahun baru untuk kita semua, saya bersyukur pada minggu pertama bulan Januari tahun 2020, saya sebagai penjata konsulen GK Ision Tasik Malaya bisa beribadah dan mendapat kesempatan melayani. Nah saudara sekalian hari ini kita akan melihat kehendak Tuhan di dalam perjalanan seorang anak Tuhan yang seperti kita juga lemah dan jatuh bangun penuh dengan keterbatasan, tapi dia sepanjang jalan anugerah melangkah bersama dengan Allah. Mari bersama kita baca firman itu di dalam kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari senak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa sarahi istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta pendah yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke Tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya sampai di situ saudara firman Tuhan kita baca dan dari situ saudara kita akan berangkat menerima pimpinan Tuhan dan mengalami jalan anugerah bersama Tuhan. Nah cemanya kasih Tuhan Yesus kita pasti sering memilih dan kita pernah memilih. Banyak pilihan-pilihan yang pernah kita lakukan entah itu kecil, besar, kurang penting atau sangat penting. Nah saudara sekalian memilih itu tidak gampang ya. Saudara sekalian pernah saya berjalan di antara persimpangan ini. Ketika saya harus memilih saya bagaikan berjalan berdiri di depan persimpangan. Mau ke kiri atau mau ke kanan dan itu berat sekali saudara. Saya tidak hanya sekedar memilih daerah yang aman dan nyaman bagi saya. Saya memilih belajar bagaimana Tuhan mau melakukan apa terhadap saya di tempat yang saya tidak inginkan sebetulnya. Saudara saya hari itu akhirnya menguatkan diri dan menghibur diri sendiri sudah melangkah dengan iman. Tapi iman saya itu kecil, langkah iman saya juga kecil. Karena ketika dibandingkan dengan langkah iman Abraham yang kita baca, wah ini Abraham langkah imannya gede sekali. Saya bilang dia lompatan iman. Makanya dia kepleset berapa kali jatuh kan Bapak Ibu ya, karena melompat masalahnya. Tapi Tuhan bangunkan dia kembali. Saudara Abraham melangkah luar biasa. Saudara lihat di ayat 1 dan kita baca tadi. Perfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dari romah bapamu ini, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Ya saudara, pergilah dari tempat yang kamu sudah familiar, tempat yang kamu nyaman, tempat yang kamu aman, dan pergilah. Saudara kata pergi, yang dipakai disini menarik. Karena ini KU2, saya pakai halak dalam bahasa Ibrani saya sebutkan. Karena ada satu teori ilmu khutbah, jangan bawa-bawa bahasa asli katanya. Mau Ibrani, Yunani jangan dibawa-bawa, kenapa umat mah kagak peduli, lu ngomong apa gitu. Gak apa-apa saudara, gak peduli gak apa-apa saudara. Saya ingin saudara menunjukkan indahnya dan perbedaannya itu. Ya, perfirmanlah Allah kepada Abraham. Pergilah, itu memakai satu kata halak. Nah halak itu artinya berjalanlah. Nah saudara menarik sekali, kata ini dipakai di dalam kejadian pasal yang kelima ayat 24. Kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya mau nanya, kata yang sama tadi katanya Musa Pak Pendeta bilang ada yang sama dengan kata pergi, yang mana dalam bahasa Indonesia kan begitu gak kelihatan langsung. Tapi yang mana katanya coba, Heno hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi. Oh tidak ada lagi itu pergi, itu di situ kali ya. Oh setelah itu diangkat oleh Allah, oh diangkat oleh Allah itu pergi itu mungkin. Saudara mungkin berpikir pergi itu. Pergi itu berarti berpisah, pergi berarti suatu kata kerja yang dilakukan, Jangan pergi berarti dispir, hilang dari tempat asalnya, apakah itu pergi? Rupanya dalam sasra Ibrani, indah sekali, kaya sekali. Yang dimaksud pergi di dalam kata halak, bahasa Ibrani muncul kejadian pasal 5, itu justru di dalam kata ini saudara. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah, bergaul itu halak. Sama dengan pergilah itu halak. Di saudara sekalian luar biasa, Allah itu sebetulnya sedang menantang Abraham. Bukan hanya taat perintah melakukan ABCD, bukan hanya ikut ritual, seremonial, peraturan, bukan. Tapi Allah menantang satu hal, kamu mau enggak bergaul sama saya? You kan pernah dengar, saya itu Allah. Dari nenek moyang kamu, yang namanya siapa? Nuh. Nuh punya anak Semham dan Yafet, lalu banjir besar, luar biasa. Jadi saya mesti bersyukur, walaupun banjir kemarin 1 Januari di Jakarta, rumah saya itu kemasukan air satu dengkul saudara. Dua hari kerja keras di rumah, capek sekali, lumpur begitu banyak. Tapi saya bersyukur, Tuhan untung enggak dikasih banjirnya Nuh saudara. Kalau Nuh punya banjir, itu sudah kelelap, Jakarta kelelap. Gitu ya, kelelap, pasti kelelap. Dan tidak ada lagi. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan banjir yang secukupnya. Walaupun orang bilang, secukupnya apa? Ini mesti diajarkan perombakan, gara-gara seperti ini. Itu urusan hal yang lain. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus, ketika Semham dan Yafet punya anak-anak cucu-cucu semua itu, nanti sampai bapaknya Abraham namanya Terah. Lalu mengajak anak-anak pindah dari Urkas Dim ke Haran. Nah disitu saudara sekalian, Abraham tidak pernah tahu siapa Allah. Abraham enggak kenal Allah itu seperti apa. Sudah terpisah beberapa banyaknya generasi. Allah yang zaman dulu pernah ceritakan bernama Allah pencipta langit dan bumi, yang memberikan air mbah itu. Saya enggak tahu. Nah sekarang masuk Urkas Dim, masuk Haran, banyak dewa-dewa yang lain. Jadi Allah itu bisa disadikan salah satu bagian dari dewa-dewa yang lain. Nah sekarang Allah yang menciptakan langit dan bumi, menampakkan diri kepada Abraham dengan suaranya. Mengatakan, Abraham mau enggak pergi kamu? Ikut saya. Waduh saudara, kalau bapak ibu mau believe or not saudara. Mau tak atau enggak? Enggak pernah langsung bertemu dan tidak ada contoh. Sudah begitu lama terputus, tidak ada connect. Hari ini Tuhan mengatakan, mau enggak pergi. Mau enggak bergaul dengan saya. Mau enggak bikin relasi dengan saya. Mau enggak taat perintah saya. Aku tunjukkan satu tempat, kamu boleh ke sana. Saudara, ini enggak gampang ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang rindu bergaul dengan umatnya. Kita bersyukur karena Allah kita Allah yang punya kerinduan untuk bergaul dengan saudara. Saudara enggak rindu, enggak apa-apa. Allah rindu sama saudara. Yang berbahaya kalau Allah enggak rindu lagi sama kita. Kita dibiarkan, itu kita silakan. Hari ini kalau saudara saya mendengar suara Allah, saudara mendengarkan teguran dia, ajakan dia. Saudara hargailah itu, sayangilah itu. Terima kasih sama Tuhan, mau masih bicara sama saya. Tahun yang baru ini, terima kasih Tuhan. Aku mau halah ed Elohim. Mau berjalan bergaul dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini enggak gampang. Karena ini yang Tuhan inginkan adalah suatu pergaulan yang terus-menerus. Kalau kata kerja itu dilakukan selesai, perintah sudah selesai. Amanat sudah genap. Tapi ketika diminta bergaul dengan Allah, saudara dan saya diminta membuat pola hidup yang baru. Yang berbeda dengan yang dulu. Pola hidup yang ditantangkan Tuhan, mau enggak bersama saya, menikmati saya. Enggak gampang, saudara. Bicara tentang pola hidup. Lihat gambar ini, before dan after ya, saudara. Pagi ibu-ibu, kaum wanita mungkin tidak terlalu tertarik, gitu saudara ya. Ya itu mah bapak-bapak itu mau genjut, mau apalah, terserah lah. Nah tapi kalau udah jadi gini gimana, saudara? Ibu-ibu seorang wanita yang pola hidupnya dirubah. Dan ini bisa terjadi. Nah saudara, saya kalau yang 4 bulan yang lalu, kalau bapak-ibu pernah melihat saya 4 bulan yang lalu, mungkin anda akan melihat berbeda dengan saya yang hari ini, saudara. Ini pakai jubah, enggak kelihatan. Tapi ketika saya khutbah-khutbah di Jakarta, biasanya selesai khutbah, ibu-ibu yang datang cari saya, Pak Pendeta, Pak Pendeta, ada yang berbeda loh. Apa yang berbeda? Iya Pak, perutnya enggak ada sekarang. Saya bilang kalau perut enggak ada mati dong, gitu ya. Perutnya tidak menonjol lagi. Saya mengatakan, ya ini suatu pola hidup. Rahasianya apa? Rahasianya apa? Makan apa? Itu tidak penting. Yang penting, pola hidupnya harus dijaga. Banyak orang bikin diet, tapi hanya bikin berapa bulan. Setelah itu gendut lagi, gemuk lagi. Kenapa? Pola hidupnya tidak dijaga dengan baik. Saudara mungkin tanya, dari tadi pola hidup-pola hidup, rahasianya apa dong? Gitu ngomong, jalur pribadi, telepon saya. Ini mimbar untuk firman, tidak ada yang lain. Terima kasih. Nah saudara, yang saya mau kasih tahu adalah, Ini pola hidup Bapak Ibu. Pola hidup yang dijaga. Sehingga akan terus menjadi baik dan indah. Ini yang ditantangkan oleh Allah kepada Abraham. Abraham melihat dong. Abraham menerima tantangan itu. Abraham melihat Allah memberi kesempatan, kepercayaan, anugerah dan kehormatan. Saudara melihat enggak? Ketika firman diberitakan. Ketika suara Tuhan menantang saudara, mengajak saudara. Anda melihat itu penghormatan enggak buat kita saudara. Atau penganiayaan saudara. Aduh hidup mah sudah berat. Sudah harus begini, begini, begini. Gereja firman Tuhan, tambahin saya berat lagi, suruh gini, suruh gini. Enggak boleh, ini boleh. Saudara melihat gitu. Atau melihat seperti Abraham. Gua disini sudah nyaman. Apapun sudah ada, istri ada cantiknya luar biasa. Sampai nanti Firaun jatuh cinta sama dia loh. Walau usia sudah 70 tahun, Firaun masih jatuh cinta sama dia loh. Nenek-nenek ada yang masih cinta hebat ya saudara ya. Istri ada, keluarga ada, semua ada, sudah nyaman. Sekarang Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham. Ini mengatakan, pasti itu kesempatan. Itu kehormatan. Abraham melihat, saudara melihat enggak. Hargailah setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Melalui mimbar, hargailah itu. Itu kehormatan bagi saudara yang tidak layak, sayang tidak layak. Abraham percaya, Abraham menerima dengan satu modal dalam hati begini. Tuhan, kalau kamu pencipta langit dan bumi, sampai turun bicara sama saya, ini sesuatu yang maha penting. Ini yang merupakan kehormatan besar. Maka saya percaya dengan pengaturanmu yang terbaik. Saudara punya hati yang semacam ini. Modal kita untuk berhlasi dengan Tuhan dan semacam ini. Tuhan enggak butuh kita kok Bapak Ibu. Emang Tuhan butuh kita supaya dia bahagia. Tuhan enggak ada kita sudah bahagia, betul? Tuhan menciptakan, enggak menciptakan tetap dia bahagia kok. Ya Tuhan tidak pernah berkurang sedikitpun karena kita ada atau tidak ada. Nah kalau sampai dia merepotkan diri untuk mau berhlasi dengan kita. Aduh Tuhan ban-ban kamsia loh, betul loh. Saya enggak layak semacam ini. Saya ikut saja deh. Harusnya gitu. Saudara, kalau kita lagi makan nih. Lagi makan, diundang makan ya. Diundang makan kan. Siapa yang hobinya diundang makan? Saya termasuk yang sering diundang makan, saudara. Makanya sebelum pola hidup itu saya lakukan, berat saya sampai 116 kilo. Believe or not. Saya masih mengatakan Tuhan, pendeta yang berbobot mesti badannya gede katanya gitu kan ya. Jadi umat percaya, kalau ngomong apa yakin itu berkat, saudara ya. Coba kalau yang ngomong pendetanya kurus kering tentang berkat, saudara mungkin enggak gitu yakin gitu ya. Lu sendiri enggak diberkati sampai kurus kering. Ngomong akan diberkati, enggak mungkin gitu loh. Nah saudara, jadi saya menghibur diri sendiri dengan begitu. Biasa kotbah satu hari minggu bisa lima kali masih kuat. Belakangan itu, saudara. Hanya kotbah kedua, masih tiga kali kotbah lain. Kaki sudah ngeper, saudara. Udah lemes. Loh, ini kenapa ini? Lalu selesai kotbah sampai malam, kaki bengkak, saudara. Jadi malam-malam pasti urut-urut gitu ya. Nah saudara, saya masih hibur diri. Ini salib yang mesti dipikul oleh pendeta yang gemu. Terus begitu, masih ngeyel gitu kan saudara. Sampai akhirnya sesek nafas. Bisa kadang-kadang sesek nafas sendiri datang. Saya bilang, Tuhan salibmu lebih besar dari salib ini gitu loh ya. Sesek nafas, gini mah biasa Tuhan seseknya kayak apa gitu loh ya. Saudara, terakhir waktu tidur bisa kebangun sesek. Dan itu berapa malam begitu. Begitu sesek lagi, saya langsung bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Ini nih mah sudah ngeyel nih. Ini sudah kapok nih Tuhan. Nggak main-main Tuhan. Langsung pola hidup berubah. Oke. Makan. Kembali ke makan. Nah saudara, ketika saudara dan saya diundang makan oleh Tuhan rumah yang mengundang. Biasa sebagai Tuhan rumah yang baik akan ngomong gimana? Ayo silahkan, mau makan apa? Pilih, ayo silahkan gitu kan. Ya betul ya. Lalu kemudian saudara dikasih buku kan ya. Buku menu kan. Habis pilih biasanya saudara gimana? Pura-pura jaim kan? Buka, buka lama gitu. Pengen milih tapi nggak enak gitu ya. Iya buka-buka aja gitu kan. Habis itu terakhir gimana? Ayo yang mana, yang mana gitu. Terus kita aja bilang gini kan. Udah deh, cincai lah. Cincai. Nggak ada makanan cincai di sini gitu ya. Nggak ada gitu. Pilih aja gitu. Cincai itu maksudnya apa? Apa maksudnya? Terserah gitu kan. Apa aja, terserah. Iya kan gitu kan. Jadi cincai itu hidup yang cincai gitu loh ya. Mau kemana, ikut kemana, cincai. Makan apa? Cincai. Yang ini dan itu cincai katanya. Pakai ini dan pakai itu, cincai gitu. Mau ambil istri yang mana? Nah itu nggak cincai saudara gitu kan ya. Mau milih suami yang mana? Nggak bisa cincai gitu kan saudara ya. Cincailah sesamamu manusia. Nah itu juga cincai gitu kan ya. Nah saudara, jadi cincai ini saudara sekalian artinya itu seringkali di persempit menjadi terserah deh. Seadanya aja deh, suka-suka deh gitu loh. Konotasinya kurang begitu bersemangat dan positif ya. Auranya nggak positif kira-kira gitu ya. Nabi saudara sesungguhnya Anda harus tahu, bagi para orang yang masih memahami bahasa itu, cincai itu berasal dari bahasa hokkien. Bahasa hokkien, cincai. Yang berarti adalah silahkan kamu yang pilih, kamu yang memutuskan. Saya disini tamu, kamu tuan rumah, saya menghormati kamu. Kamu mengundang saya berarti kamu punya persiapan. Kamu pasti sudah prepare the best. Saya taat, saya ikut aja mengikuti pengaturan kamu dan saya pasti diberkati. Itu cincai, itu cincai artinya. Jadi bukan sembarangan, suka-suka bukan. Saya menaruh kepercayaan dan memberikan keputusan itu di tangan kamu yang mengambil. Cincai. Jadi ketika Abraham bilang, pergilah bergaulah dengan saya Abraham. Abraham kalau orang hokkien, orang tiang huwajah akan ngomong cincai Tuhan. Ya harusnya dia akan jawab gitu saudara. Kamu tuannya, pencipta langit dan bumi, empunya semuanya. Kamu tawari saya, tentu kamu sudah siapkan sesuatu yang baik. Aku yakin, aku percaya cincai, ikut saja. Nah gitu. Nah saudara, maka kita kemudian makan. Karena percaya Tuhan rumah menjamu yang terbaik. Kalau saudara tidak percaya sama Tuhan rumah menjamu baik, makanya tidak masuk saudara. Takut ada racunnya gitu kan. Nah yang cuman dikasih Tuhan Yesus. Jadi Abraham adalah orang yang percaya pengaturan Tuhan itu baik dalam hidupnya. Nah orang semacam ini, orang yang berbahagia sekali. Orang semacam ini menaruh hidupnya di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan sayang sekali dengan orang semacam ini. Tuhan sampai mengatakan memakai dua ayat berikutnya. Ayat dua dan tiga dikatakan, kamu akan diberkati. Bukan hanya diberkati. Kamu juga akan jadi berkat. Orang kayak kamu, levelnya tidak hanya terima berkat. Orang seperti kamu bisa pelihara berkat, bisa merawat berkat, bahkan bisa jadi berkat lebih lagi. Saudara, apakah kita adalah orang seperti itu? Hari ini Tuhan juga ingin melihat. Berkat dia tidak mau berhenti kayak laut mati. Makanya semua kadar garamnya kumpul di sana terlalu tinggi. Orang segemuh apapun pasti ngambang di sana kan. Nah saudara, Tuhan mau anak Tuhan itu tidak hanya terima berkat, tapi juga jadi berkat. Abraham adalah orang itu. Kamu orang yang mau mengikut pengaturanku. Kamu punya hati mau menjadi sahabatku. Mau berjalan bergol dengan aku. Mau belajar dari aku. Kamu jadi berkat juga. Masalah berkat, tidak usah nanya. Pasti diberkati. Bahkan kamu jadi berkat. Hari ini saudara, banyak orang cari berkat. Ribut karena berkat. Galau karena berkat. Abraham tidak pernah mimpi. Tidak pernah minta. Tidak pernah ngemis. Tuhan sendiri ngomong, yang model kayak kamu. Tidak cukup hanya terima berkat. Jadi berkat. Hari ini tahun baru 2020, saudara. Pastikan. Saudara memiliki hati seperti Abraham. Sehingga Tuhan akan mengatakan, kalau hanya terima berkat, tidak cukup. Mesti jadi berkat juga. Kamu akan jadi berkat. Kamu akan dilimpahi banyak berkat. Amin saudara. Amin. Jemaat Sion mau jadi berkat semua. Amin ya. Tantangan ini tidak gampang. Karena Abraham harus sanggup dengan mata iman menembus kekelaman masa depan. Dia harus melihat dan dia tidak bisa melihat. Dia hanya melihat Allah yang berjanji. Dan dia tidak melihat yang lain lagi. Saudara, hari ini apakah saudara mau melangkah seperti Abraham itu? Ketika dia berjalan dan hanya melihat Allah yang berjalan di depannya. Daud kemudian menyaksikan bagian ini. Dia mengatakan dalam masmurnya yang ke-23 ayat 6. Kita baca sama mari Bapak Ibu 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kesaksian Daud sama. Saya tidak pernah mimpi jadi Raja Israel. Saya tidak pernah mimpi ini dan itu. Tapi di masa tua saya kalau saya mau ngomong. Kesimpulannya satu. Kemurahan, kebajikan Tuhan mengikuti aku. Dalam bahasa Ibrani penulisan kitab suci bagian ini. Mengikuti itu adalah mengejar aku. Ngejar itu mesti sampai tangkep saudara. Jadi berkat Tuhan itu seperti mengejar dia. Apakah dia tahu ketika dia menjalani? Tidak tahu. Apakah dia tahu masa depannya? Persis seperti Abraham blank saudara. Tidak tahu. Tapi saudara, dia hanya tahu satu hal. Allah berjalan di depan saya. Maka ketika saya menengok ke belakang. Wah rupanya berkat Tuhan begitu banyak. Tuhan sudah tolong saya. Saudara melihat bisa sekarang masuk 2020. Berarti 2019 sampai masa kelahiran anda hari itu. Penuh dengan pertolongan Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan yang tidak bisa dihitung satu persatu. Tuhan yang sama akan memimpin saudara menyelesaikan perjalanan hidup ini. Tidak gampang saudara. Untuk seperti ini tidak mudah. Abraham juga tidak mudah. Apalagi di ayat 4 dikatakan. Abraham umurnya berapa saudara? Nah itu yang warnanya lain ya. Abraham berumur 75 tahun. Seorang ncek-ncek atau ape-ape ini saudara. Bisa gak gampang berubah? Anak muda, anak sekolah masih bisa. Lebih mudah. Tapi orang tua mudah berubah gak saudara? Orang tua banyak mengalami situasi yang sudah settle, aman, nyaman. Untuk berubah gak gampang. Ini saya dapat gambar menarik. Orang tua itu suka tutup telinga gini loh saudara. Maksudnya apa? Orang tua tutup telinga. Ya sudah tua. Sudah tua. Saya udah cukup. Saya udah gak mau yang lain lagi. Maka orang tua sulit berubah. Orang tua berhenti di masa lalu. Maka perpendaharaan kata dan hidupnya kebanyakan cuma masa lalu. Betul gak? Kalau mulai ngomong sama orang tua biasa temanya zaman dulu itu banyak ya. Dulu. Dulu. Dulu ketika kamu belum lahir. Dulu ketika mamamu masih ingusan. Saya udah tahu keluarga kamu. Dulu, dulu, dulu. Lalu kalau dinasihati dikasih tahu orang tua gak gampang berubah. Dia akan mengatakan. Eh, aku tuh makan garam. Lebih banyak daripada kamu makan nasi. Tahu gak? Pantesan. Darah tinggi suka marah gitu ya saudara ya. Garamnya kebanyakan. Nah saudara. Orang tua gak gampang berubah. Usia 75 tahun Abraham. Gak gampang loh saudara. Untuk memulai hal yang baru. Saudara. Di dalam satu syair. Bahasa Tionghoa ini menarik sekali. Ada sebuah syair mengatakan begini. Usia 90 tahun. Itu sebetulnya sangat mudah. Usia 80. Gak heran. Di jalan juga kita mau cari ada itu. Usia 70. Itu baru dihitung. Jangan sombong. Usia 60. Apa hebatnya? Usia 50. Baru ngerti. Baru ngerti. Baru belajar bijaksana. Usia 40. Sedang nakal-nakalnya. Maka orang bilang remaja. Kedua. Puber kedua. Itu di usia 40. Banyak perselingkuhan juga di usia 40. Nakal-nakalnya saudara. 30. Masih dalam ayunan. Sebetulnya. 20. Apa? Baru turun tanah belajar jalan. Katanya begitu. Saudara di usia yang mana? Yang mana? Yang umur 20-an. Boleh angkat tangan. 20. 20. Anda baru belajar jalan. Apa gitu ya. Makanya suka nyuruduk-nyuruduk sana-sini gitu ya. Usia 30. Boleh angkat tangan. 30. Masih suka mimpi. Karena diayun-ayun gitu ya. Usia 40. Boleh angkat tangan. Hati-hati kamu. Usia 50. Baru ngerti. Baru ngerti. Oh iya iya. Oh iya. Baru tahu. Iya. Kenapa baru sadar. Nah itu usia 50. Saudara ya. Usia 60. Apa hebatnya? Ya. Kan bilang. Gue sudah 60 tahun loh. Apa hebatnya? Nah saudara. Disini syair ini. Syair lama ini. Mau mengajarkan kepada kita. Jadi orang. Jangan membatasi diri. Dengan mengatakan. Saya ini hebat loh. Sudah begini usia. Pengalaman banyak. Enggak. Kita emang gak ada apa-apanya. Dibanding sang pencipta kita itu. Usia 70 aja. Baru dihitung katanya. Abraham berapa umurnya? 75 tahun. Masuk area mana? Baru dihitung. Maka Allah menantang dia. Ayo Abraham. Mau gak kamu bergaul berjalan sama saya? Abraham bilang gini. Umurku sudah 75 tahun Tuhan. Iya. Baru dihitung. Hitung sekarang nih. Ikut saya. Dan dia ikut sampai dia meninggal dunia. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata terlambat. Setiap kita ditantangin oleh Tuhan. Diberikan panggilan oleh Tuhan yang sama seperti Abraham. Apakah saudara mau maju atau tidak? Apakah kita membatasi diri? Abraham orang yang luar biasa. Dia membebaskan dirinya. Dia mengalami perjalanan bersama dengan Allah. Pencipta langit dan bumi. Dan sikapnya itu. Dilihat sama nyonyanya. Nah kesaksian hidup macam ini yang dibutuhkan sebagai anak Tuhan. Bukan kesaksian dengan mulut saja. Tapi orang ingin melihat apakah kita bisa diikuti atau tidak. Abraham diikuti lah nyonyanya. Saksi hidup yang paling mengerti kita adalah nyonya kita. Atau suami kita. Iya yang paling mengerti. Orang lain mungkin tidak mengerti. Minta maaf ada seorang hamba Tuhan hebat. Kotbah. Luar biasa. Semuanya istrinya duduk selalu di kebaktian ikut. Kemudian kalau ditanya sama jemaah. Uh hebat ya suamimu bisa kotbah gini jadi berkat gini 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 ya. Istrinya cuma mengatakan gini. Oh ya saya mah senangnya kalau dia kotbah aja terus di atas. Gak usah turun turun katanya. Gak usah turun kotbah aja di atas. Saya senang sekali. Saya dengernya diberkatin betul gitu. Jemaah diberkatin kita juga diberkatin semua. Gak usah turun. Loh kenapa semua? Kalau turun lain lagi ceritanya katanya gitu ya. Lain lagi urusannya. Lain lagi omongannya. Saudara yang paling mengerti kita adalah orang yang dekat dengan kita. Istri atau suami kita. Sara mengerti Abraham. Sara gak gampang untuk bisa menerima keputusan Abraham sebagai kepala rumah tangga. Pah, dengar-dengar papa, dengar suara ya. Iya. Suara dari Tuhan ya pak ya. Iya. Tuhan yang mana pak? Iya yang mana ya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Pak, emang Tuhan disini kurang. Kita udah pindah rumah dari Urkasdim ke Haram. Itu Tuhannya udah banyak. Dewa-dewa di sekitar ini banyak sekali. Mau dewa yang mana juga ada pak. Iya. Jadi tiba-tiba ada satu dewa yang dulunya karena pernah ada lalu ngomong lagi. Sekian generasi gak ngomong. Wah papa percaya gitu aja ya pak. Iya. Saya percaya sama dia. Pak, oke. Percaya gak percaya nanti kita perhitungannya. Sekarang gini. Mesejnya apa pak? Suruh kita pergi, ikut sama dia. Oh, lalu barang-barang ini bagaimana? Tanah, leluhur, ini semua kampung halaman, semua ditinggalkan. Lalu, oke pak pertanyaan terakhir pak. Kita itu dewa tuh, Tuhan itu tuh. Suruh kita kemana? Mau pimpin kita kemana pak? Dengan muka yang berharap dan bercahaya gitu ya saudara. Papanya bilang, Abraham bilang, gak tau mah. Kamu antara gak tau. Hah? Gak tau? Waduh. Pak. Ingat ya. Dulu saya married sama kamu karena ngeliat kamu orang pinter. Kamu bisa dagang, bisa bisnis. Kita punya semua ini sekarang ya. Sekarang suruh tinggalin semua, jalan ke tempat yang kita gak tau. Lalu Allah itu baru kenalin diri. Kamu ke tempat yang kita gak tau juga. Lalu bapak ikut begitu aja. Semakin tua, bapak semakin bodoh. Itu kesulitan pertama yang dia mesti bereskan ke bapak ikut. Abraham mesti menghadapi kesulitan pertama nyonya Abraham. Tetapi karena kesaksian hidup dia yang baik. Iman dia, semangat dia, kepemimpinan dia yang oke. Maka istrinya semakin cinta kepada dia. Cintanya mengalahkan keraguannya. Maka Sarah itu adalah sosok yang setia mengikut Abraham sampai kemanapun juga. Walaupun gak ngerti. Walaupun gak paham. Walaupun jengkel sama suaminya. Tapi dia ikut. Dia belajar pelan-pelan, dia belajar pelan-pelan. Masyarakat Tionghoa mengatakan, Kalau nikah sama ayam ikut ayam. Nikah sama anjing, maaf ikut anjing. Cia-ci-sue-ci, cia-ko-sue-ko. Katanya begitu. Itu bukan berarti kita seperti itu. Tapi setia dengan siapapun juga setia. Asal pepatah ini dari peristiwa di masyarakat zaman dulu. Cia-ci-sue-ci, cia-so-sue-so. Artinya apa? Kalau marriage sama orang miskin, pengemis, ya ikut ngemis. Rela untuk itu, kena cinta. Kalau marriage sama orang tua, cia-so-sue-so. Ya pasrah ikut orang tua itu. Walaupun nikah kayak-kaya ketemu bapaknya sendiri, ya ikut. Zaman dulu marriage kan dijodohin bapak ibu, dijodohin. Bukan karena cinta-cintaan, kemudian pacaran, tapi dijodohin. Lalu ketika menikah, malam pertama itu kan pakai cadar merah tertutup. Belum pernah ketemu itu dengan pasangannya. Lalu yang wanita berharap-harap, Aduh tolong deh Tuhan ya, ini yang marriedin sama saya hari ini. Orang yang ganteng, muda, cakep, semua ya. Aduh tolong deh pahit wok, pahit wok, tolong deh Tuhan ya, tolong ya gitu ya. Lalu suaminya masuk, buka cadar gitu kan. Cadar pengantin dibuka. Begitu dibuka, astagfirullah katanya gitu. Kenapa? Ya orang tua, kepalanya botak, giginya tongos, udah tua gitu ya. Itu namanya so, orang tua, laut hutsu. Ya saudara sekalian, tapi ya sudah karena sudah married, ikut dia seumur hidup, musih setia. Ini konsep kesetiaan yang ada dalam masyarakat seperti itu. Sarai, walaupun tidak mengerti, tetapi dia punya hati untuk mencintai dan setia. Dan dari situ dia belajar iman kepada Allah Yahweh. Sara mempunyai indirect faith, iman yang tidak langsung. Belajar dari seseorang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini saudara dan saya juga menjadi pola untuk mereka yang indirect faith. Anak-anak kita, generasi muda kita, mereka yang masih kecil-kecil. Ngeliatnya kita semua. Ngeliat bagaimana papa mama hidup beriman sama Tuhan. Ngeliat bagaimana papa mama itu saleh dan takut sama Tuhan tidak. Ngeliat papa mama cinta sama Tuhan tidak. Mereka akan otomatis mengikuti. Orang Yahudi sampai hari ini, pola pendidikannya tidak marah-marah dan ngomel-ngomel saja saudara. Tapi orang Yahudi dengan keteladanan. Setiap pagi papa mama langsung bersatu dulu baca firman Tuhan, baca Taurat. Itu dilakukan setiap hari semenjak anak-anak kecil. Tidak usah teriakin, ayo anak-anak baca kitab semua terus begini tiap hari. Atau nanti uang jajan kamu saya kurangin ya, gak kasih ya, dipanismen ya. Enggak. Setiap saat papa mamanya begitu rutin, anak-anak hanya indirect fit. Belajar iman dengan lihat contoh orang tuanya, lama-lama ikut dan setia sampai seumur hidupnya. Saudara bagaimana dengan kita? Apa kita juga pribadi yang berdampak? Mari di tahun yang baru 2020, kita terima tantangan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ikuti dia. Di Shanghai tahun 1901, ada seorang bernama Ji Zewen. Ini orang lahir 1901. Saya ingat sekali tahunnya, karena nenek saya juga lahirnya 1901, saudara. Tapi yang saya mau cerita bukan nenek saya, ini yang saya mau ceritain, saudara. Dia seorang yang lahir keluarga miskin dengan adik-adiknya yang masih kecil, anak pertama. Mamanya seorang janda, papanya sudah tidak ada, mereka miskin sekali. Dan mamanya mesti jahit baju untuk menghidupi mereka semua. Hidup hari-hari susah, makan enggak sering makan dengan baik, susah juga. Satu pagi, sebagai contoh bagian kehidupannya, satu pagi ketika mereka mau sekolah, mama sediakan bubur cair, beras dikit airnya banyak. Jadi minum bubur, bukan makan bubur sebetulnya itu. Laper, anak-anak masih lapar. Kakak sulung ini, cicewen, nanya sama mama, ma, boleh enggak tambah sedikit lagi, masih lapar. Mohanya bilang, enggak bisa. Tapi masih lapar, ma, enggak bisa. Adik-adik juga masih lapar, enggak bisa. Bukan enggak mau, enggak bisa. Berasnya enggak ada lagi. Habis, besok makan apa enggak tahu. Anak-anak mulai nahan lapar, yang kecil-kecil mulai nangis, mulai nangis semua. Saudara bayangkan, kalau anak-anak kita susah makan, kita sebagai orang tua gimana? Hati kita sedih sekali, merasa jadi orang tua yang gagal. Enggak bisa melindungi mereka. Wah itu hari-hari dilalui begitu. Ketika mereka sedang menangis, mamanya mengatakan, Berdiri tak, hapus air mata kamu, ikat pinggang, berangkat sekolah. Saudara, itu yang dilakukan hari-hari. Ketika masa-masa susah, itu yang dilalui, yang terjadi. Tuhan memberkati mereka. Cicewen akhirnya mendapat pekerja lulus dari pekerja lulus sekolah, Masuk dalam suatu pekerjaan, jadi karyawan kantor pos di kota Shanghai. Dan itu pekerjaan yang masa depannya baik, penghasilannya lumayan. Maka seluruh keadaan ikutomi rumah tangga bisa dipulihkan, dibangkitkan. Anak-anak adik-adiknya bisa sekolah semua, adik-adiknya sekolah. Keluarga baik, mamanya enggak perlu menjahit lagi. Semua baik, puji Tuhan untuk itu. Saudara, yang jadi masalah adalah ketika satu kali suara Tuhan datang mengatakan, Abraham, pergilah dari tempat yang kamu tinggali hari ini. Ke tempat yang akan kutunjukkan. Ini jadi masalah besar, saudara. Cicewen terima panggilan Tuhan. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, jadi Kristen hatinya digerakkan, melihat orang banyak kelaparan rohani. Tidak mengenal kebenaran, belum percaya Tuhan, makan jalan ke dalam kebinasaan. Sama dulu dia hidup susah, ekonomi susah, susah makan. Ini sekarang banyak orang di luar, susah makan rohani. Kebutuhan rohani tidak diperhatikan, keselamatan siapa yang peduli. Wah, saudara, dia digerakkan, dia ditantang Tuhan untuk sekolah teologi. Apa yang harus dia lakukan? Dia bergumul luar biasa, akhirnya dia datang ke mamanya. Ma, boleh enggak saya masuk sekolah teologi. Saya tinggalkan kerjaan di kantor pos, saya akan sekolah teologi, dan kemudian jadi seorang hamba Tuhan pendeta. Semua akan ditinggalkan dan memulai hidup yang baru, mengabarkan Injil. Mamanya diem aja saudara, tanya lagi, boleh enggak ma, tanya lagi baru mamanya meneteskan air mata. Mamanya enggak jawab, masuk kamar, duduk di kamar. Cici bentau, mama pasti hatinya hancur sekali. Pasti tidak setuju, dikejar ke dalam. Mah, bagaimana ma, akhirnya mamanya mengatakan, sambil menghapus air matanya mengatakan. Nah, kalau itu memang sudah keputusanmu, pergilah. Pergilah, dan mulai hari ini, saya akan menjahit baju lagi, sampai malam-malam. Adik-adikmu masih perlu. Dan mama yang sudah tua renta ini, akan melanjutkan pekerjaan yang dulu. Wah sedih sekali saudara sekalian. Itu adalah tantangan yang besar, perkumulian yang besar yang dia harus ambil. Mau pilih panggilan Tuhan, yang jelas itu, atau pilih hidup yang sudah keluar dari kemiskinan, masuk dalam kenyamanan. Jemaah Tuhan. Akhirnya Cici Tuhan pergi belajar. Menjadi seorang hamba Tuhan. Dan Tuhan rupanya Tuhan yang setia. Tuhan yang bisa diandalkan. Keluarganya dipelihara oleh Tuhan dengan baik, tidak kekurangan. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang seperti kepada Abraham katakan. Aku akan memberkati kamu. Bahkan, kamu akan jadi berkat. Dan ini saudara, Cici Wen. Mengabarkan Injil sampai ke Asia Tenggara. Datang ke Bandung, datang ke Surabaya, datang ke Malang. Membuka sekolah teologi. Yang sekarang Bapak Ibu mungkin kenal. Namanya adalah STT Saat Malang. Sekolah Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Di situ dia sebagai pendirinya. Dia sebagai rektor pertama. Dia sebagai dosen. Dan menghasilkan banyak murid-murid sekolah teologi yang diberkati Tuhan. Di antaranya adalah Bapak Pendeta Stephen Tong, Kaleb Tong, dan orang-orang hebat. Semua yang pernah jadi berkat di seluruh dunia. 800-1000 alumni yang Bapak Tuhan lahir dari sekolah itu. Dan hari ini saudara sekalian, kalau Lauser Timotheus, Lauser Romeo, Lauser Fen-Fen, ada di sini melayani, itu juga lulusan dari sekolah teologi itu. Dan jika hari ini saya bisa hadir di sini berkotbah, ada sosok semacam ini yang ganteng sekali saudara. Itu juga lulusan sekolah teologi itu saudara. Saya bukan mengatakan ini kebanggaan manusia. Tapi kalau keputusan Cizuan, Musa hari itu keliru. Kalau dia tidak mengerespon di tantangan Tuhan di Shanghai tahun itu, maka tidak ada cerita hari ini. Tidak ada cerita kita semua hari ini. Tuhan punya rencana yang begitu sempurna dan jauh. Kamu tidak akan hanya diberkati, kamu akan menjadi berkat. Itu adalah tantangan Tuhan bagi kita. Saudara, bagaimana dengan kita? Tahun ini Tuhan menantang kita. Tahun 2020 yang kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Tuhan menantang kita. Mau bergaul sama saya, mau ikut berjalan bersama saya, ke tempat yang saya tunjukkan, melakukan apa yang saya perintahkan, maka kamu adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan berkati Bapak Ibu, saudara sekalian yang hadir pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Siapakah kami orang-orang yang lemah dan hina? Yang tidak layak Tuhan menerima kunjungan dan penyertaanmu. Apalagi menerima tantangan dari Tuhan tawaran yang begitu indah. Itu adalah kehormatan yang besar yang seumur hidup kami tidak bisa lupakan. Terima kasih Tuhan untuk Abraham yang sudah memberikan contoh teladan. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah kau pakai dan mereka menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan kepada mereka semua engkau berkarya dan bekerja. Kami percaya tahun 2020 ini engkau juga tidak meninggalkan kami. Di dalam skala perkumulan kesulitan, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah masa depan, perjodohan, masalah keturunan, masalah apapun yang kami alami. Kami tahu Tuhan ingin kami bergaul akrab dengan engkau dan mengikuti pimpinanmu. Terima kasih Bapak. Engkau adalah Allah yang peduli dengan kami. Dan saat ini kami akan menerima perjamuan kudus, mengingat kehadiran engkau yang begitu nyata, yang menyertai kami dengan rohmu. Kami bersyukur, persiapkanlah hati kami ya Tuhan. Terpucilah namamu Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.